Selamat malam, pada hari ini kita akan bahas materi tentang kuat medan listrik, potensial listrik, dan energi potensial listrik. Nah, jadi kita ibaratkan dia sebuah muatan ya, muatan sebesar berapa kolom gitu ya, saya bikin muatan Q. Nah, muatan ini kan memancarkan pengaruh listrik atau kawasan atau medan listrik ya. Nah, jadi dia muatan ini memiliki pengaruh atau memancarkan pengaruh listrik gitu. Jadi, kita pengen tahu di titik disini gitu dari muatan ini, di titik sejauh R ya, berapakah nilai kuat medan listriknya di titik sini nih? Nah, berapa sih muatan, berapakah besar muatan kuat medan listriknya di titik sejauh R ini? Nah, bagaimana cara kita menentukan nilainya? Jadi, kalau kita baca bukunya, rumusnya itu ada dua. Yang pertama, rumusnya kita bisa menggunakan E sama dengan F dibagi Q kecil ya, boleh kita Q0 juga bisa, atau muatan uji. Jadi, kalau kita pengen tahu berapa besar kuat medan listrik di suatu daerah, di suatu tempat, itu kita harus menggunakan muatan uji. Nah, sebesar Q0. Nah, jadi nanti kita akan bisa taruh misalnya Q-nya itu di sini ya. Nanti taruh Q di sini. Nah, maka nanti akan ada terjadi gaya. Gaya listrik atau gaya kolom ya. Karena pada video sebelumnya kita sudah jelaskan, ketika ada dua buah muatan berdekatan, maka nanti dia akan berinteraksi. Kalau tidak ditarik, berarti didorong. Jadi, itu dua. Itu disebut dengan gaya. Nah, maka nanti si muatan uji ini, dia akan mengalami yang namanya gaya. Anggaklah gayanya menjauhi dari Q. Nah, F. Nah, sedangkan Q ini nanti akan merasakan gaya itu. Nah, sebesar apakah kuat medan listrik di titik sini, ya, di sini ini. Nah, maka bisa kita hitung dengan menggunakan rumus gaya per besar muatan ujinya. Nah, atau kita bisa juga menggunakan rumus yang lain. Jadi, nilai E-nya adalah K dikali Q, ya, per R kuadrat. Nah, jadi kapan kita menggunakan rumus yang pertama ini? Kalau diketahui gaya dan muatan uji. Kapan kita menggunakan rumus yang ini? Kalau hanya diketahui nilai Q yang ini, lalu jaraknya berapa. Seperti itu, ya. Contoh misalnya, ya. Kita kasih contoh. Example. Kalau keterangannya, E itu adalah kuat medan listrik. Satuannya N per C. Kemudian, F, gaya. Ya, gaya listrik. Satuannya Newton. Sedangkan Q ini adalah muatan uji. Satuannya kolom. Nah, sama kalau Q ini, satuannya kolom juga, ya. E itu adalah N per C. R itu jarak. Satuannya harus meter, ya. Nanti kalau saya ada contoh soal yang belum meter, kita ganti ke meter. Nah, kalau nilai K, sudah aku. 9 x 10 pakat 9. Kita bisa menggunakan ini, ya. Oke, baik. Kita langsung masuk ke contoh. Misalnya, sebuah muatan uji yang bernilai 2 kolom. Dia mengalami gaya ditarik atau didorong sebesar, misalnya, 4 Newton. Pertanyaannya berapa sih? Kuat medan listrik di titik di mana muatan uji itu berada. Maka karena diketahui F sama Q, maka kita langsung gunakan saja. E sama dengan F dibagi Q0. Jadi, 4 dibagi 2 sama dengan 2 Newton per kolom. Nah, seperti itu. Kalau seandainya yang diketahuinya jarak sama muatan yang ini, ya. Muatan ini. Nah, pastikan kita tahu bedanya. Ini adalah muatan. Ini namanya muatan uji, ya. Muatan keduanya. Nah, kita harus tahu pembedanya. Jadi, nanti diketahui ada sebuah muatan, nih. Muatan sebesar 4 kolom, misalnya. Nah, dari jarak, pada jarak 2 cm dari muatan 4 kolom ini, berapa sih nilai E-nya? Nah, soalnya jadi seperti itu. Nah, maka karena diketahui Q sama R, kita langsung gunakan keduanya yang kedua. E sama dengan KQ per R kuadrat, ya. Nah, nilainnya K sudah tahu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian nilai Q-nya 4, ya. Nah, jaraknya ingat, ini kan masih cm. Kita ubah ke meter dulu menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Dan jangan lupa dikuadratin. Nah, ini seringkali dilupakan, ya. Nah, langsung saja 9 dikali 4, 36, ya. 36 kali 10 pangkat 9. Kemudian dibagi 2 kuadrat 4 dikali. Nah, kalau pangkat ini langsung kita kalikan, ya. Berarti min kali 10 pangkat min 4. Nah, maka hasilnya, 36 bagi 4, 9 kali 10 pangkat. Nah, kalau bagi pangkatnya diapain? Dikurang, ya. Jadi, 9 dikurang min 4. 9 dikurang min 4 berarti pangkat 13 N per kolom. Nah, seperti itu, ya. Nah, itulah tentang medan listrik. Sekarang kita masuk ke potensial listrik. Potensial listrik itu seperti ini. Misalnya kita bayangkan, ya. Ini ada sebuah muatan Q. Muatan Q. Dia tentu memancarkan pengaruh listrik, ya. Nah, kalau lah seandainya ada sebuah muatan di sini, ya. Dia itu, muatan itu kan nggak bakal bergerak, ya. Tentu harus ada energi yang dimiliki oleh muatan itu bisa bergerak. Nah, gitu, ya. Saya hebar kan seperti ini. Misalnya, ini ada penanjakan, ya. Nah, ini ada mobil di sini. Dan mobil di sini, di atas. Nah, kalau seandainya mobil ini kan berhenti, nih. Anggaplah mogok, gitu, kan. Kalau mobil ini mau bergerak, tentu kan membutuhkan energi berapa sih kecepatan yang harus dia miliki minimumnya agar mobilnya itu bergerak, gitu. Nah, tentu beda posisinya ketika di sini dan di sini, gitu, kan. Nah, biasanya kalau semakin jauh, semakin tinggi dia, maka energi yang dibutuhkan itu sangat besar sekali untuk mendorong naik ke atas. Nah, karena, kenapa? Karena ini ditarik sama gravitasi, gitu, ya. Nah, begitu juga dengan potensialisnya gini. Nah, ketika ada, kalau kita taruh muatan di sini, dengan muatan di sini, ya. Ini kan jaraknya RA, saya bikin di sini adalah RB. Nah, RA itu 2 meter, gitu, kan. RB 4 meter. Tentu, semakin besar jaraknya, ya, ini semakin ini nih, semakin dekat dia dengan muatan, maka potensialistiknya nanti semakin besar. Nah, kalau semakin jauh, maka nanti potensialistiknya semakin kecil. Jadi, energi yang dibutuhkan untuk dia mulai bergerak. Nah, anggaplah ini kipas angin, ya. Nah, biar kita mudah bayangkan ini kipas angin, ya. Ini kipas angin. Karena anginnya itu kan keluar, tuh, ya. Nah, ini kan mau bergerak, tentu ini ada pengaruh anginnya, dia mau bergerak juga agak sulit. Nah, pertanyaannya berapa sih energi yang harus dimiliki, atau energi yang potensialistik yang harus dimiliki oleh sebuah muatan untuk bisa bergerak? Nah, maka itulah nilai potensialistik. Misalnya, di titik di sini tadi, ya, saya bikin titik di sini adalah jaraknya 4 cm, gitu, kan. Sedangkan muatan di sini ada 2 kolom. Nah, pertanyaannya adalah, di titik di sini, ya, di titik ini, berapa nilai potensialistiknya? Nah, ini belum kita masukkan muatan, ya. Cuma ditanya, di titik di sini berapa nilai V-nya, ya. Nah, jadi, kita gunakan rumus untuk mencari potensialistik itu adalah V sama dengan K dikali Q dibagi R. Kalau kalian lihat dengan rumusnya ini, ini sebenarnya hampir sama, yang membedakan hanya R-nya tidak dikwadratkan, ya. Jadi, kalau keterangannya, K itu 9 kali 10 baga 9, Q-nya adalah muatan, yang satunya kolom, R itulah jarak, satunya meter, dan V potensialistik itu satunya volt. Ya, boleh juga Joule per kolom. Nah, Joule per kolom, ya. Boleh juga seperti ini. Jadi, pertanyaan itu adalah, berapa nilai V pada titik ini, gitu. Dari jarak Q ke ini, Q ke titik ini, beberapa cm, gitu. Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi, belum ada muatannya, ya. Belum ada muatannya. Nah, maka kalau kita bisa menjawab soal yang ini, dengan menggunakan rumus, K, Q per R, gitu, kan. Jadi, 9 kali 10 baga 9, Q-nya berapa? Q-nya 2 per R-nya 4 cm. Kalau kita ubah ke meter, kan jadi seperti ini, ya. Jadi, 4 kali 10 pangkat, min 2. Nah, ini kita bisa coret. Ini tinggal 2. Ini 9 bagi 2. 4,5 kali 10 pangkat, 9 dikurang min 2. Jadinya 11 volt. Nah, berarti di titik sini, gitu kan, minimalnya energi yang harus dihabiskan atau bensin yang harus dihabiskan itu untuk bisa dia bergerak. Nah, ini sebesar ini, gitu. Ibaratnya seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau seandainya kita taruh betul muatannya. Jadi, kita taruh betul muatannya di titik R tadi, misalnya, ya. Ini adalah sebuah Q. Nah, di titik R tadi, disini 4 cm, ya. Nah, disini kita taruh sebuah muatan, gitu. Yang nanti dia tuh akan bergerak muatan itu, ya. Muatannya sebesar satu kolom, misalnya. Nah, berapa energinya? Kan beda, ya. Kalau ini kan belum ada bendanya, gitu. Nah, kalau ini, anggaplah. Kalau muatannya kecil itu, anggaplah itu mobil sedan, gitu. Kalau muatannya besar, anggaplah itu mobil truck, gitu kan. Itu kan beda, ya. Beda. Beda energinya untuk menghabiskan. Itu enggak bisanya seperti ini. Tapi inilah minimumnya, gitu, ya. Nah, maka... Kalau ada muatannya, kita menggunakan rumus energi potensial ini. Bisa, kadang di buku-buku itu dibikin EP, ya. Kadang W juga, itu. Kadang W. Nah, itu tergantung kita sih mau pakai yang mana, ya. Nah, untuk rumusnya, kita bisa menggunakan W sama dengan V. V yang ini, ya. Dikali dengan Q ini. Nah, bukan Q yang ini. Tapi Q yang ini. Nah, maka rumusnya bisa seperti ini. Nah, atau rumusnya bisa juga. W sama dengan K dikali Q per R. Makanya ini, ya. Ini kad V ini. Nah, dikalikan dengan Q ini. Dikali Q. Nah, seperti ini. Oke? Nah. Jadi, tinggal kita masukkan aja angkanya. Kalau sudah ada Q-nya satu kolom, tinggal kita masukkan aja ke sini. Maka, nanti berubah menjadi energi potensial listrik. Nah, biasanya kalau di soal-soal itu, yang ditanya gini. Misalnya, muatannya kan pertamanya di 4 cm, gitu kan. Nanti muatannya itu akan bergerak sampai ke sini, gitu. Ya. Bergeraknya dari awalnya berjarak 4 cm dari muatan yang ini, menjadi berjarak berapa, gitu. Oh, ternyata R mula-mulanya 4 cm dari muatan. Ternyata setelah bergerak, dia sudah menjauh menjadi 6 cm, gitu kan. Nah, pertanyaannya berapa sih energi yang dihabiskan dari sini ke sini, gitu. Atau minyaknya habis berapa, gitu. Itu kita biar mudah menganalogikannya, ya. Nah, kalau seperti itu, kita bisa menggunakan rumusnya seperti ini. W, ya, K dikali Q, dikali Q, sama aja, ya. Nah, bisa kita bikin seperti ini. 1 per R awalnya, ya, dikurang 1 per R akhirnya. Nah, gitu. Ini bisa, nih, diingat, ya. Kapan gunakan rumus ini? Kalau dia belum berpindah posisinya. Tapi muatannya sudah ada. Kapan kita pakai rumus yang ini? Kalau dia sudah berpindah awalnya di sini, berubah menjadi ke sini, ya. Nah, maka kita tinggal masukkan saja. 9 kali 10 bakat 9. Q-nya ada... Kita bikin Q-nya berapa, ya. Sama aja, ada 2 kolom, ya. 2. Kemudian Q yang kecilnya 1, gitu kan. Nah, mula-mula, ini kan 4 cm, ya. 4 kali 10 bakat min 2. Dikurang, 1 per, kan jadi 6, nih. Jadi 6 kali 10 bakat min 2. Nah, sama seperti yang biasa. Kalau penyebutnya belum sama, kita sama kalau penyebutnya. Nah, kalau ini kita bisa kita kalikan. Jadinya 18 kali 10 bakat 9. Nah, untuk penyebutnya kita bikin saja... Berapa, ya? 24, ya. 24 kali 10 bakat min 2. 24 bagi 4, 6. Kurang 4. Oke, jadinya... 6 dikurang 4, 2. 2 per 24. Atau 1 per 12, ya. 1 per 12, jadinya... Jadinya 6 kan kurang 4, ini 2, ya. Nah, 2. 2. Nah, 2 per 24 kita corek, jadinya per 12, gitu kan. Nah, jadi jawabannya adalah... 18 per 12. 18 per 12 kali 10 pangkat. Nah, 9 dikurang min 2. 9 dikurang min 2. 11, ya. 11. Satuannya adalah Joule, ya. Karena energi itu satunya Joule. Oke, baik. Seperti itu saja. Perbedaan antara komedialistik, potensialistik, dan energi potensialistik. Baik, terima kasih. Selamat menikmati.